Fonis seumur hidup dan pemusyatan dari dinas militer TNI AD yang dijatuhkan Majelis Hakim pengadilan tinggi militer di Jakarta Timur terhadap Kolonel Prianto disambut baik keluarga korban. Keluarga Handisa Putra dan keluarga Salsabila mengaku, Fonis Majelis Hakim mewakili harapan mereka atas hukuman setimpal yang layak bagi sang kolonel. Selasa siang, keluarga Handisa Putra korban tindakan keji Kolonel Prianto dan dua orang bawahnya mengikuti proses sidang yang memasuki tahap putusan. Keluarga korban, warga Cijolang, Desa Cijolang, Limbangan Kabupaten Garut itu mengikuti jalannya persidangan melalui siaran langsung di televisi. Pihak keluarga Handisa Putra menyambut baik Fonis Penjara seumur hidup dan pemecatan terdakwa dari dinas militer TNI AD yang dijatuhkan Majelis Hakim Tinggi Militer. Keluarga Salsabila di Nagrek Kabupaten Bandung juga sependapat mereka menerima putusan Majelis Hakim. Saya tadinya kan ingin tahu kemati kalau memang bisa. Kalau memang nggak bisa ya udah hukum seumur hidup pun udah cukup buat saya. Saya mudah merasa lega juga. Dan saya berterima kasih pada auditor dan juga semua yang membantu saya. Saya berterima kasih banyak. Hukuman seumur hidup itu udah pantas tempel. Berarti seumur hidup udah? Iya. Udah tempas lah gitu bagi ibu. Meski para pelaku masing-masing Kolonel Prianto, Kopda Andreas Dwi Atmoko, dan Koptu Ahmad Soleh telah dijatuhi hukuman, pihak keluarga mengaku masih belum dapat melupakan insiden maut yang merenggut nyawa sejoli Handisa Putra dan Salsabila. Bahkan hukuman seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer tidak akan mampu menghapuskan duka dan rasa kehilangan sejoli itu. Tim Liputan Namesi TV melaporkan dari Garut dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.